Saudara seorang anak yatim piatu berusia belasan tahun di Mojokerto menderita tumor ganas. Akibat penyakitnya, kini ia terpaksa putus sekolah. Meski mengandalkan Kartu Indonesia Sehat untuk berobat, namun karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, kakaknya merawatnya di rumah. Tak banyak kata yang terucap dari Septi Kustanti, berusia 32 tahun, saat bercerita kondisi adik sematawayangnya, Octavia Dwi Ramadhani, yang hanya bisa terbaring lemas akibat menderita tumor ganas sejak 2 tahun lalu. Warga Kelurahan Meri, Kota Mojokerto yang sehari-harinya bekerja di baru makanan ini, tak bisa membendung air mata karena rasa sedih mendalam dengan kondisi adiknya. Meski biaya pengobatan adiknya ditanggung oleh Kartu Indonesia Sehat, namun kondisi ekonomi yang serba pas-pasan dan tidak ada biaya untuk transportasi ke rumah sakit. Akhirnya sang kakak memutuskan untuk merawat Octavia di rumah. Penyakit yang didelita remaja berusia 18 tahun tersebut baru diketahui ketika benjolan di perutnya membesar. Kendati sempat dirawat, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Kondisi kesehatan adiknya saat ini semakin menurun. Berat badan adiknya sejak 2 bulan ini semakin turun drastis, sehingga harus putus sekolah. Kemarin ada sempat dari temen-temennya, temen saya juga, open donation juga ada. Terus dari kelurahan itu temen-temennya berurah juga ada. Sama dokter Surabaya, ada kayak LED PA gitu. Kalau orang awam saya sendiri membacanya itu kayaknya memang ke arah tumor atau tumor ganas atau anak. Soalnya dokternya gini, dokter sana itu prinsipnya yang sakit yang ditanya. Bukan yang nganterin atau yang sembuh. Hari raya itu loh. Hari raya itu udah mulai gurus, tapi masih aktivitas. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, Gustafi hanya bisa berdoa bagi kesembuhan adiknya. Dia berharap ada ururan tangan atau donasi dari para dermawan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Majokerto.